Oke, ada dua pembahasan lagi teman-teman. Yang ini tentang lesis araperifer, kemudian plexopati, dan klamke, dan yang terakhir vaksinasi. Mungkin nanti sebelum istirahat kita bahas ini dulu, saraperifer dan plexopati. Nanti setelah istirahat, vaksin terakhir. Kalau kecepatan kasih tahu ya. Nah, ini mereview saja, mereview yang kemarin. Sebenarnya mungkin kalian sudah dijelaskan. Jadi kalau ada tractus motorik, itu kan berjalan dari hemisfer serebri, baik itu kanan-kiri, kemudian dia turun ke batang otak dari mesencephalon, pons, kemudian medula oblongata, menyilang di medula oblongata, turun ke medula spinalis. Nah, kemudian sekarang tergantung apakah dia mau mempersarafi tangan atau mempersarafi kaki. Nah, kan gitu ya. Jadi untuk mempersarafi tangan, dia akan keluar sebagai plexus brahialis. Nah, ini terkait dengan kelainannya nanti soalnya. Plexus brahialis yang terminalnya atau tepatnya, dia berada di dermatomal C5 sampai T1. Nah, itu punyanya si plexus brahialis yang mempersarafi tangan, teman-teman. Nanti dia akan memecah diri menjadi nervus aksilaris, tepatnya di C5-C6, muskulukutanius di C5-C7, nervus medianus yang akan kita bahas bagi CTS, nervus ulnaris yang nanti ada yang namanya claw hand, kemudian nervus radialis yang namanya saturday net palsy yang kelainan tangannya yaitu drop hand. Ya, kemudian kalau misalkan yang tadi dia akan mempersarafi kaki. Kalau misalkan tadi traktus motoriknya dia akan mempersarafi kaki. Dia akan keluar sebagai plexus lumbosakralis, teman-teman. Yang tepatnya dia ada di dermatomal L2 sampai S4. Nah, nanti dia akan bercabang-cabang lagi. Menjadi nervus femoralis, nervus isiadicus, nervus obturator. Nah, yang paling sering kalau soal KMPPD yang keluar yaitu si nervus isiadicus. Nah, si nervus isiadicus dia jalannya dari si punggung pinggang bagian belakang ya, punggung bagian belakang turun dia ke paha bagian belakang. Nah, kemudian dari paha bagian belakang atau di posa poplitea, dia akan mengecah jadi dua, teman-teman. Satu, dia akan menyilang ke depan, tepatnya di kaput fibula. Jadi, di kaput fibula, menyilang ke depan sebagai nervus peroneus komunis, dia akan mempersarafi tungkai bawah bagian depan. Nah, sehingga tungkai bawah bagian depan fungsinya untuk dorsoflexi. Kalau nervus peroneus yang kelainan, dia nggak bisa dorsoflexi. Kakinya bakal drop foot jadinya. Nah, gitu namanya lesi dari peroneal palsi namanya. Kemudian yang bagian belakang, dia akan meneruskan ke bawah. Tungkai bawah bagian belakang. Sebagai nervus tibialis posterior. Nanti akan ada gambarannya. Itu yang namanya kelainannya, yaitu si... Apa yang namanya ya? Tarsal. Ya, jadi nanti kelainannya lesi nervus tibialis posterior. Nanti klunya apa? Nanti dia mirip dengan CTS. Nanti kita bahas. Jadi, ada dua kelainan di kaki yang akan kita bahas nanti. Jadi, ini pendahuluannya. Jadi, kita akan bahas CTS, Klauchen, lesi nervus ulnaris, lesi nervus radialis, peroneal palsi, dan lesi nervus tibialis posterior. Kita bahas sekarang. Nah, yang pertama yaitu CTS, teman-teman. Ini tentunya sangat khas ya. Jadi, Carval Tunnel Syndrome itu terjadi akibat dari lesi nervus medianus. Tadi kalau kalian lihat, dermatomalnya tepatnya ada di C6, T1. Jadi, C6, T1, sampai T1. Jadi, itu dia akan mempersarafi jari 1, 2, 3, dan setengah jari 4. Ya, gejalanya apa? Gejalanya motoriknya apa? Motoriknya dia akan, nggak bisa fleksi dari jari 1, jari 2, jari 3, dan setengah jari 4. Itu tidak bisa fleksi. Namanya applied hand. Atau nama lainnya benediction hand. Nama lainnya lagi ada prise hand, probe hand. Itu bisa juga. Ya, dan disertai dengan atrofi pada ototenar. Nah, ini ototenar letaknya di sini. Penampakannya seperti ini, teman-teman. Sensoriknya apa? Sensoriknya dia akan mengalami kesemutan nyeri tertusuk di daerah jari 1, 2, 3, dan setengah jari 4. Dan khas akan memburuk pada malam hari. Kenapa, Kak? Karena pada malam hari, pada saat kita tidur, kita sering nggak sadar tangan kita ketekuk. Nah, sehingga ada yang namanya flexor retinaculum di daerah pergelangan tangan. Ya, tempat lewatnya dari si nervus medianus itu akan tertekan, teman-teman. Sehingga gejalanya dia akan tambah nyeri. Khasnya apa lagi? Di mana nyerinya itu dia biasanya akan membaik ketika dikibaskan. Nah, itu karena dia merilis si flexor retinaculumnya. Jadi, dia akan membaik. Itu khasnya dari CTS. Nah, kalau CTS biasanya terjadi, klus soalnya biasanya pada orang-orang yang melakukan gerakan repetitif di pergelangan tangan. Contohnya, mencuci tukang jari, tukang ule. Nah, itu yang paling sering kalau di soal KMPPD. Untuk pemeriksaan penunjangnya, apakah pemeriksaan penunjangnya intinya provokasi? Provokasi untuk menekan si nervus medianus atau si flexor retinaculumnya tempat keluarnya si nervus medianus yang tadi. Tempat berjalannya nervus medianus. Caranya gimana? Ada valentes, tentunya dia menekan di sini. Reverse valent juga menekan di sini. TINEL dilakukan ketukan di daerah flexor retinaculum. Flexor retinaculum. Nanti dia akan timbul nyeri. Atau DURKAN, NURKAN itu ditekan dia. Nah, ini dilakukan penekanan di daerah flexor retinaculum. Itu namanya DURKAN Compression Test. Sering lagi ditanya apa? Goal standarnya apa? Dari pemeriksaan si CTS ini. Atau goal standar untuk pemeriksaan lesi sara perifer jawabannya yaitu NCV-EMG. Kadang-kadang jawabannya ada NCV saja. Kadang-kadang jawabannya ada NCV-EMG. Nanti tergantung ya. Kalau ada NCV-EMG, lebih tepat NCV-EMG. Tapi nggak mungkin ada NCV, ada NCV-EMG. Palingan salah satu. Itu dari goal standarnya. Nah, ini aku bilang ya. Tata laksana dari lesi sara perifer itu mirip dengan tata laksana HNP. Maksudnya gimana, Kak? Konservatif dulu selama 3 bulan. Caranya apa? Caranya istirahatkan pergelangan tangan. Bagusnya pakai bidai atau resplint. Agar ini nggak nekuk, teman-teman. Nggak nekukkan lagi. Bisa hanya dipakai malam hari atau bisa dipakai seterusnya. Jadi, sehari-hari bisa dipakai. Kemudian ditambahkan dengan NSAID. Kalau pasiennya misalkan dia nyeri. Atau tambahan dengan vitamin B6, B12. Bisa saja. Tata laksana utamanya yaitu resplint itu. Jadi, untuk menjaga biar dia tetap stabil. Kemudian, kapan sih diindikasikan operatif atau bedah? Jadi, satu. Kalau misalkan lebih dari sama dengan dia 3 bulan tidak membaik. Misalkan dia dengan konsepatif. Dua. Ini yang paling sering. Hati-hati. Sering kali ini menjadi klu di soal. Kalau sudah ada atrofi dari otot tenar. Otot tenar harus operatif, teman-teman. Jadi, ketika nanti ada soal, ada klu atrofi otot tenar. Yaudah, nggak usah pilih konservatif lagi. Nggak usah pilih resplint lagi. Jawabannya langsung operatif. Atau yang ketiga, yang tadi. Defisit neurologisnya dia tambah parah. Defisit neurologisnya berat. Tambah berat. Itu misalkan. Jadi, dia indikasi operatif juga. Gitu. Itu untuk CTS. Kemudian, yang kedua yaitu lesi nervus ulnaris. Lesi nervus ulnaris ada dua sebenarnya. Yang melewati telapak tangan, itu namanya Gaien Tunnel Syndrome. Ini yang lebih sering, teman-teman. Jadi, karena dia, gejalanya dia mirip sebenarnya. Yang lewat siku, itu namanya Cubital Tunnel Syndrome. Gejalanya sama. Cuma, kalau misalkan dia kena di siku, dia biasanya disertai dengan atrofi dari lengan bawah. Itu saja perbedaannya. Jadi, nervus ulnaris itu mempersarafi dari jari setengah jari empat dan jari lima. Jadi, gejalanya apa? Gejalanya nanti akan ada nyeri dan kesemutan di jari empat dan jari lima. Setengah jari empat dan jari lima. Disertai dengan atrofi otak hipotenar. Kalau yang tadi tenar, sekarang yang hipotenar. Hipotenar di sini, teman-teman. Di daerah yang sebelahnya. Kalau tenar kan tadi di sini. Hipotenar di daerah ini. Kemudian disertai dengan atrofi musculus adductor policis. Kemudian musculus interoseus. Gambaran motoriknya nanti yang khas yaitu claw hand. Kayak gini dia nanti. Nanti kita lihat saja di gambar. Ini kalau cubital tunnel syndrome. Gejalanya sama saja. Biasanya disertai dengan atrofi dari lengan bawah. Itu tambahannya. Untuk pemeriksaan penunjangnya apa, Kak? Pemeriksaan penunjang untuk lesi nervus ulnaris. Yaitu yang paling gampang, frumentes. Frumentes itu kalau misalkan ada kertas. Kertas ini misalkan. Nah, jadi kalian suruh pasiennya kayak gini nih. Ya. Suruh pasien nahan kertas. Bentar. Oke. 18 menit lagi soma ya. Jadi, suruh pasiennya. Nah, ini nih teman-teman. Seperti gambar ya. Tahan kertasnya. Kemudian kalian coba tarik. Nah, biasanya pasien-pasien dengan lesi nervus ulnaris itu enggak bisa dia lepas ya teman-teman. Kenapa? Karena dia kelemahan dari yang tadi. Musculus aduktor policis. Ya, jadi dia enggak bisa nahan kertasnya. Atau yang disebut sebagai yang lagi satu yaitu jianesain. Nah, ini jianesain. Ya, jadi kalau misalkan kita kan gampang giniin tangan ya teman-teman ya. Mendekatkan antara ibu jari dan telunjuk. Kalau pasien dengan lesi nervus ulnaris karena terjadi kelemahan dari musculus introseus. Ya, jadi ini enggak bisa mendekat nih. Ya, ibu jari dan jari telunjuk enggak bisa mendekat. Nah, jadinya ibu jarinya berkompensasi teman-teman. Dengan apa? Dengan hiper ekstensi. Aku enggak bisa ngikutin ya gambarannya ya. Jadi, ibu jari ini dia akan hiper ekstensi. Nah, jadi kalau kalian lihat itu melengkung gitu dia. Ya, itu yang namanya jianesain. Nah, itu untuk lesi nervus ulnaris. Nanti kita review di belakang. Ada reviewnya nanti. Nah, ini yang aku bilang lesi nervus tibialis posterior. Nama lainnya Tarsal Tunnel Syndrome. Ya, dia sebenarnya analognya CTS tapi di kaki. Nah, jadi nanti mirip-mirip dengan CTS yang tadi. Ya, jadi nyeri dari sensorik, ya motorik akibat kompresi dari nervus tibialis. Ya, nervus tibialis posterior yang perjalannya dia akan melewati si maleulus medial. Nah, jadi dia di kaki bagian belakang jalan ke maleulus medial, teman-teman. Nah, ini nervus tibialis. Dia lewat di maleulus medial. Ya, jadi seperti yang aku bilang tadi, nervus isiadicus. Setelah sampai di fossa pupitia, dia akan, satu dia ke depan, ya, menyelang ke depan sebagai nervus peroneus hominis. Ya, satu dia berjalan di tungkai bawah bagian belakang. Tapi nanti dia akan melewati si maleulus medial sebagai nervus tibialis posterior. Nah, jadi ada dua nanti. Ya, nah, apa sih penyebab dari Tarsal Tunnel Syndrome biasanya? Penyebabnya paling sering, yaitu biasanya pasiennya ada riwayat genutnya. Ya, obesitas biasanya. Ya, khasnya apa? Ciri-cirinya sama dengan CTS. Ya, jadi dari tesnya yang bisa kalian lakukan namanya TINEL test. Jadi mirip dengan CTS. Jadi ketika kalian lakukan pengetukan di daerah maleulus medial, atau kalian dursufleksi eversi, gitu. Nah, seperti ini nih gambarannya. Pasiennya biasanya akan mengalami nyeri di daerah maleulus medial. Ah, sorry, sorry. Ini kok keluar dia? Sebentar, teman-teman. Sebentar ya. Oke. Ulang lagi ya. Ini kok keluar dia sendiri. Oke. Ya, itu namanya dursufleksi eversi test dia positif. Ya, jadi dia analognya CTS dia, tapi di kaki. Nah, kalau nervus peroneus, atau yang tadi ya, kita ulangi lagi sekali, dursufleksi eversi positif atau TINEL test dia positif, atau dia agak susah berjalan menggunakan telapak kakinya. Itu ya, itu TARSAL TUNEL SINDROM. Kalau peroneal palsi, ini perjalanan dari nervus isiadicus. Nervus isiadicus, satunya dia ke depan, sebagai nervus peroneus komunis, satunya dia berjalan di belakang, sebagai nervus tibialis, teman-teman, posterior. Nah, yang berjalan ke depan, dia menyilang di kaput fibula. Nah, ini makanya dia paling sering terjadi karena faktur kaput fibula. Ya, yang mencederai si nervus peroneus komunis. Ya, nervus peroneus komunis, dia akan berjalan di kaki bagian anterior, di depan, untuk dursufleksi kaki. Jadi, untuk mengungkit. Ketika terjadi lesi nervus peroneus komunis, berarti pasien tidak bisa dursufleksi. Atau dengan kata lain, pasiennya akan drop foot, teman-teman. Nah, jadi ini dia perjalanannya di depan. Ya, pasien nggak bisa dursufleksi kaki. Atau dengan kata lain, dia akan jalannya kayak jingit, stepage gate, nama lainnya. Nah, itu ya, drop foot berarti dia kata kuncinya dari si peroneal palsi. Ya, jadi nggak boleh kebingungan lagi membedakan yang mana tibialis posterior, yang mana peroneal komunis, gitu. Ya. Kalau nervus peroneus komunis yang lesi atau nama lainnya peroneal palsi, oke, pasiennya berarti drop foot. Kalau tarsal tunnel syndrome, ciri-cirinya sama dengan CTS, cuma dia di kaki. Tinal testnya dia positif, atau saat di dursufleksi, FRC dia akan nyeri di daerah maleulus, media, gitu, ya. Oke, nomor 19. Akhirnya bisa kita bahas fleksopati, lagi satu. Nomor 19, kira-kira yang mana nih? Diagnosa kasus tersebut yang mana nih? 29 tahun katanya, datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pada telapak kaki kanan. Ya, terutama pada saat malam hari. Nyeri dirasakan jika kaki pada posisi dursufleksi. Nah, pasien juga merasakan kesemutan dan baal pada telapak kaki kanan. Sebelumnya, pasien memiliki riwayat kaki kanan terkilip bermain futsal dua hari yang lalu. Ada riwayat HT, DM, dan asang urat di sangkal. Pada pemeriksaan fisik, tunnel test pada bagian belakang maleulus medial, dia positif. Jawaban yang manakah? Digampang nih. Oke, TTS ya, benar ya. B, ya. Kalau perenal palsi kan udah ya. Tadi drop food pasiennya. Ini tambahan nih, teman-teman. Ada yang namanya plantar fasitis. Ya, jadi plantar fasitis itu dia peradangan pada plantar fasia. Plantar fasia itu, ini anggap telapak kaki. Ya, jadi dia ada fasia yang membentang dari tumit kalian sampai ujung jari kaki. Tujuannya untuk apa? Dia untuk meredam pada saat kalian berjalan. Itu plantar fasia. Ya, jadi tujuannya untuk meredam getaran pada saat kalian berjalan. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau misalkan terjadi plantar fasitis, ya, ciri-cirinya dia akan biasanya nyeri. Di daerah tumit. Bisa sampai ke sini juga. Cuma khasnya pasiennya biasanya lebih mengeluhkan nyeri di daerah tumit. Dan biasanya khas dia nyeri di pagi hari. Nah, nanti mungkin kalian akan sering mendapatkan pasien-pasien dengan plantar fasitis. Ya, jadi dia karena dia sebagai penyangga atau peredam getaran pada saat kalian berjalan. Ya, nah kalau bursitis, namanya saja bursitis berarti itis pada bursa. Ya, bursa itu apa? Bursa itu bantalan. Bantalan sendi, ya, teman-teman, ya. Jadi, peradangan pada bantalan sendi. Khususnya di mana? Di daerah sendi-sendi yang sering kalian gerakan. Di siku, di lutut. Nah, ciri-cirinya apa? Namanya saja itis. Oke, berarti dia merah, radang. Di daerah persendian. Ya, yang sering biasanya digerakan berulang-ulang. Contohnya di siku, di lutut, yang gitu-gitu. Ya, bursitis agak jarang sih keluarnya. Oke, nomor 20. Pemeriksaan yang tepat untuk membantu menegakkan diagnosa pasien ini apakah 28 tahun sedang hamil 6 bulan dengan keluhan tangan sering terasa nyeri. Keluhan dirasakan pada jari jempol, telunjuk, dan jari tengah tangan kanan. Jempol, telunjuk, jari tengah. Ya, sejak 3 bulan yang lalu. Nyeri juga disertai rasa kesemutan dan terkadang kebas. Apa pemeriksaan yang dapat kalian lakukan untuk menegakkan diagnosa pasiennya ini? Udah jelas ya. Jari 1, jari 2, jari 3. Oke, berarti itu ranahnya si nervus medianus. Ya, nervus medianus. Oke, berarti yang kalian melakukan bisa tinal test, palen, reverse palen, durkan test. itu bisa kalian lakukan. Oke, kalau di salpak, itu kan di vertigo ya teman-teman. Ya, rombok juga. Babinski, itu dari refleks patologis ya. Rofsing, Rofsing itu kan untuk appendicitis. Oke, nah. Bisa nggak ini sebelum istirahat? Bisa ya, lagi sedikit ya. Lagi sedikit ya. Habis itu istirahat, setelah istirahat biar lagi satu aja. Vaksin aja nanti setelah istirahat. Ya, nah, ini yang namanya fleksopati, teman-teman. Fleksopati. Jadi, dari lesi plexus brahialis. Ya, itu namanya fleksopati. Tadi kita ada bahas fleksus brahialis itu akan persarafi tangan. Nah, fleksopati ada dua. Ada upper brahial plexus injuri, UBP. Ya, yang nama lainnya dia yaitu e-balsi. Kemudian ada lower brahial plexus injuri, nama lainnya klam ke-palsi. Ini gampang nih. Nanti nggak boleh bingung lagi. UBP, upper brahial plexus injuri, berarti dia kena dari plexus superiornya. Superior plexus. Tepatnya di mana? Di C5-C6. Penyebabnya apakah? Penyebabnya biasanya bisa karena trauma pada saat lahir. Trauma pada saat lahir, misalkan nih pada saat lahir bayinya ditarik lehernya. Atau dia trauma pada saat dewasa, jatuh nih misalkan. Kemudian dia kena di bahunya. Jadi dia intinya meningkatkan sudut antara leher dengan bahu. Ini kan sama nih, kalau ditarik. Gejalanya apa? Gejalanya, ingat namanya lesi plexus brahialis superior. Yaitu di C5-C6. Nah, kemarin mungkin kalian udah dikasih tahu ya. C5 itu deltoid, teman-teman. C5-6-7-8. Itu biasanya aku ngafalin. 5-6-7-8. 5 itu punyanya daerah deltoid. Deltoid itu fungsinya untuk apa? Untuk abduksi lengan atas. Untuk abduksi. Jadi, kalau misalkan dia plexus brahial plexus injuri yang superior, berarti deltoidnya dia nggak bisa abduksi. Atau dengan kata lain, lengan atas pasiennya, dia akan ADD. Adduksi. Disertai dengan endorotasi. Adduksi, endorotasi. Itu nanti lengannya. Endorotasi. Kemudian, ini lengan atas. Lengan bawahnya, dia akan ekstensi. Lengan bawahnya, dia akan ekstensi plus pronasi. Atau dengan kata lain, pasiennya, refleks bisepnya, dia negatif. Kenapa negatif? Orang deltoidnya, dia rusak. Refleks bisepnya, dia negatif. Refleks genggamnya, dia positif. Kenapa positif, Kak? Karena yang kelainan yang superior, bukan yang di bawah. Jadi, refleks genggamnya, dia masih bagus. Atau, kalau kalian ingat-ingat, kayak orang, minta tips. Jadi, kayak polisi. Kalau kayak polisi, atau waitress, dia minta tips. Kayak gini, dia. Itu dia ya. Dengan atasnya, aduksi, endorotasi, lengan bawahnya, ekstensi, pronasi. Nah, kayak orang kata tips. Itu palsi. Kalau klam ke palsi, dia lower brachial plexus injury. Jadi, dia yang mengalami gangguan, dia plexus yang inferior. Yang bawah ya teman-teman ya, C8, T1. Nah, kalau ini, punyanya ranah nervus ulnaris ya, arusnya ya. Jadi, biasanya disebabkan, bisa karena trauma pada saat lahir, bisa kalau ditarik salah satu tangannya, misalkan, atau dia jatuh bertumpu pada satu tangan. Nah, biasanya, dia yang menyebabkan peningkatan sudut antara trungkus dengan lengan. Ini nih. Gejalanya apa, Kak? Gejalanya, lengan atasnya gimana? Lengan atas, dia normal. Ya, normal. Kenapa? Karena yang kelainan C8, T1, yang inferior, lengan bawah nih yang kelainan. Ya, lengan bawahnya, lengan bawah, nah, lengan bawahnya dia akan aduk, ini teman-teman, fleksi. Lengan bawahnya dia fleksi. Ya, disertai dengan, nah, dursu fleksi dari pergelangan tangan, dursu fleksi, pergelangan tangan, pergelangan tangan, disertai dengan claw hand. Ya, ingat, nervus ulnaris, di C8, T1, kelainan nervus ulnaris, ini kan namanya claw hand ya, tadi ya. Jadi, jari 4, jari 5-nya, nah, itu yang kelainan. Jadi, kayak gini nih, pasiennya. Ya, lengan bawahnya dia fleksi, kemudian pergelangan tangannya dia dursu fleksi, dan claw hand. Nah, jadi kayak ibu-ibu lagi bawa tas, teman-teman. Ibu-ibu sosialita bawa tas yang kayak gini. Itu ya. Jadi, itu dia klam ke palsi namanya. Jadi, ingat, oh, palsi, oh, yang superior, berarti yang lengan atasnya, yang kelainan. Kalau klam ke, oh, klam ke itu yang inferior. Oke, yang lengan bawah berarti kayak ibu-ibu bawa tas. Gitu ya. Nggak boleh salah lagi nanti. Oke, udah jam istirahat ya. Belum ya? Lagi sedikit ya. Berarti lagi tiga menit. Nah, ini cuma kesimpulan dari yang tadi nih. Kalau aksilaris, topisnya, dia ada di C5-C6, dermatomalnya. C5 itu areanya bahu ya, teman-teman ya. Jadi, pasiennya nggak bisa abduksi. Atau dengan kata lain, dia akan abduksi yang tadi. Ya, penyebabnya apa biasanya? Penyebabnya dia biasanya karena fraktur kolum cirurgicum. Bisa juga karena dislok juga bisa. Dislokasi dari genohomoral join. Bisa juga. Ya, kalau musculus cutaneous, ini udah ada di pembahasan aku. Tadi yang di awal, di coretan awal, teman-teman. Ya, dia topisnya ada C5-C7. Jadi, persarafannya dia di lengan bagian lateral. Ini sesuai dengan ininya. Tapi ini agak jarang keluar kalau musculus cutaneous. Nervous aksilaris lebih sering. Ya, ingat di deltoid ya, teman-teman ya. Nah, ini yang medianus, ulnaris, dan radialis. Ini kesimpulan yang tadi. Kalau medianus, ingat, ya, nama kelainannya dia, yaitu Benedictian hand. Ya, Benedictian hand. Nah, jadi, kalau nervus medianus, atau CTS, tadi biasanya disebabkan karena, bisa juga karena fraktur dari supracondyler humerus. Jadi, kalau misalkan pangan, ya, misalkan ini siku. Nah, ini kan siku ya, anggap ini siku. Yang namanya supracondyler, itu di daerah ini, teman-teman. Di daerah ini. Ini namanya supracondyler. Kalau ulnaris, dia biasanya disebabkan karena, bisa juga karena fraktur epikondylus. Kalau epikondylus itu di daerah sini, Nah, ini epikondylus. Epikondylus medial, epikondylus lateral. Ya, jadi ulnaris, ingat C8T1, ya, mempersarafi jari 4, 5. Setengah jari 4, jari 5, nama keleinannya dia, claw hand. Ya, nah, ini belum kita bahas. Lesi nervus radialis. Nama lainnya dia, yaitu Saturday Night Palsy. Ya, kenapa dibilang Saturday Night Palsy? Kalau, kelainan nervus radialis, tangannya dia akan menjadi drop foot, eh, drop hand. So, drop foot, drop hand. Ya, jadi dibilang, kalau misalkan di luar negeri, malam minggu, biasanya orang-orang itu dia, habis mabuk-mabukan, dia tidur di kursi-kursi pinggir jalan, teman-teman. Kayak gini dia posisi tidurnya. Besok-besoknya, karena dia menekan si korpus humerus, besok-besoknya dia bangun, dia udah drop hand. Makanya dia dibilang Saturday Night Palsy. Ya, biasanya disebabkan karena fraktur korpus humerus. Jadi, di korpusnya, biasanya karena tempat lewatnya dari nervus radialis. Ya, nervus radialis itu dia mempersarafi jari 1, jari 2, jari 3, jari 4, jari 5, tapi bagian dorsum, bagian ini, bagian dorsumnya. Sehingga, fungsinya untuk dorsofleksi, pergelangan tangan. Kalau misalkan dia lesi, jadinya dia nggak bisa dorsofleksi. Makanya dia namanya drop hand. Gitu, ya. Oke. Udah jam istirahat, BK ini. Oke, istirahat dulu deh. Ya, terima kasih banyak dokter Aris Dia, teman-teman sekalian. Seperti yang dikatakan dokter Aris Dia, kita akan istirahat terlebih dahulu. Seperti biasa selama 15 menit. Kita akan pulih lagi kelas pada pukul 18.15. Selamat istirahat dokter, selamat istirahat teman-teman sekalian. Selamat istirahat. Lagi satu materi ya teman-teman ya. Iya gitu.